Lagi suka apa? Lagi suka apa? Star Wars, oke Dan omongkas Usianya? Umur? Umur 6 tahun tuh lagi Suka apa? Gimana gitu Iya sih lagi Apa ya sebenernya malah lagi Lagi mandiri-mandirinya banget Karena kan udah mulai, eh udah gak bayi ya Maksudnya kalau bayi kan tuh 5 tahun ke bawah gitu kan Sementara dia udah 2 SD Jadi udah mandiri banget Terus sampeku tuh Pokoknya udah bisa sendiri apa-apa Tapi sulit gak sih? Ini kan mesti Ini kan mesti bolak-balik Di Bali jaraknya Mungkin ada kesulitan bahwa Takal lagi dia masih kecil Enggak sih, aku biasanya kalau misalnya ada kerjaan Atau misalnya ada kayak kegiatan Yang weekend yang emang dia libur juga Dia bisa ikut Tapi kalau misalnya emang enggak Ya paling aku aja sih sama Dijilapannya gitu Tau ya aku sendiri gitu Tapi suka berapa sih sih kak? Maksudnya? 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 Maksudnya apa sih kak? Hobi apa? Mungkin olahraga apa? Dia suka gambar, gimana sih? Lagi suka macem-macem sih dia Cuma ya namanya masih kecil Jadi dia masih coba explore apa aja sih Sekarang lagi layas piano Terus abis itu Pain skateboard Pain skateboard Di umurnya dia yang sekarang kan dia bener-bener nyerap semuanya Dan udah makin gede Jadi ngobrolnya juga yang makin enak Udah makin besti sama mama dan Dido ya sel Tapi ngikutin hobi dari bapak Dito apa ya? Yang nurun ke skala? Suka yang dari Dido apa ya? Sportnya sih maksudnya dia aktif banget Anaknya yang gak bisa diem Itu mirip banget sama bapaknya Dan jadinya kita ya bertiga ketularan semua Gak bisa diem Olahraga Kerja Semuanya deh kita kerjain Nah skateboard kan bisa bilang permainan yang pengen istri Mungkin kalau misalnya ya di sekolah jatuh gitu Itu gimana sebenernya buat sekolah? Kalau misalnya skateboard sih Di sekolah sih ya gurunya sih Cuma gini Kan skateboardnya dipegangin ya Dipegangin terus itu Ini dia kayak gini Jadi aman lah ya aman ya untuk anak-anak ya Iya pernah jatuh enggak? Pernah jatuh enggak? Wih hebat Selayu kan tinggal di Bali ya Pak? Iya Gimana Kak tinggal di sana? Lebih nyaman enggak sih? Sebenernya ya preferensi mas-masin sih Cuman ya Alhamdulillah aku cocok Betah juga Dan emang dari awal kan emang aku lahirin sekalian juga Waktu itu kan di Bali kan Dan semenjak dari situ sih emang Sudah suka banget sama Bali Terus enjoy juga Terus ya ternyata Enggak apa pun juga pindah gitu Maksudnya ada beberapa hal yang dikerjain juga Jadi Ya udah jadinya Nyangkut deh Nah ini kalau ke Jakarta Kalau ada kerjaan aja atau gimana Kak? Iya Jadi kalau misalnya keluar kota Ya pastinya kalau ada kerjaan Sebenernya sama sih Kayak pas dulu tinggal di Tanggarang Selatan gitu Maksudnya kan biasanya kita misalnya Misalnya Manggung ke Jogja ya Ya namanya udah Tinggal di Indonesia ya Pasti kan kita akan Traveling ke kota-kota lainnya juga Jadi sebenernya hampir sama-sama aja sih Nah yuk, soal mungkin perbedaan Selama tinggal di Bali dan di Jakarta seperti apa sih? Perbedaan Bali dan Jakarta pastinya Kebiasaannya berdua gitu ya Karena kan kalau misalnya di Bali Dekat banget gitu Sama misalnya sama pantai Terus tempat-tempatnya juga Mungkin trensnya lebih dekat gitu Beda kalau misalnya penggulu tinggal di rumah yang sebelumnya Kayak jauh-jauh Jadi gak reachable gitu Jadi kalau misalnya di Bali Yang jelas banyak sih perbedaannya Cuma ya kurang lebih hampir sama sih kegiatannya Lebih relax gak sih? Enggak relax juga sih Soalnya kayak kerja juga Terus abis itu tetap usaha Tetap back and forth ke kota-kota Jadi sebenernya mirip-mirip lah Cuma bedanya kalau lagi penat dikit Ya bisa melikir-melikir biar sunset lah Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih